Karena ketahui lah, orang fasik itu adalah memang ladangnya para da'i Kalau gak ada orang ahli maksiat terus da'i ini kerjaannya apa? Itu lahan, jadi jangan dibenci, kan aneh Kau sekarang ini siapa? Saya da'i, berarti lahanmu itu apa? Lahanmu itu wong-wong seorang ahli maksiat, itu lahanmu Kalau kau benci, gimana lah? Kayak anda ini sekarang apa? Petani Anda ini apa? Petani Lahanmu apa? Tanah ini yang harus digarap Tapi anda benci, tanah oboy, tandus, diamu itu, gak garap-garap Anda seorang peternak Lahan anda adalah ternak itu Kau kasih makan, kau besarkan, kau didik, kemudian kau jual Tetapi kalau kau benci, pedus opo ini Sapi opo ini Ya dia gak akan berkembang Anda juga begitu, kalau seorang da'i melihat orang fasik Jangan terus Terus kapan kerjanya? Maka itu cara pandang berbeda Lihat orang fasik Ini memang obyeknya da'i Karena ada mereka lah kita berda'i Gara-gara orang wadus itulah kita berternak Gara-gara ada tanah itulah kita Menanam Gara-gara ada orang fasik itulah berda'i Maka daripada itu Obyek da'i ini jangan dicaci, jangan dimusuhi Cuman kalau hati merasa marah Karena cencemburuannya atas pelanggaran perintah Allah Itu wajib, harus Kalau enggak, gak punya iman Ada orang mabuk di jalan Perbuatannya itu Membuat kita marah Hati kita marah Karena apa? Untuh ikat hormat Allah Ini kehormatan Allah Jelas-jelasan diinjak depan orang Homer jelas haram Dia minum depan orang Hati kita enggak suka Benci Tapi bukan berarti terus yang minum itu musuh saya Enggak, ini ladang saya Makanya orang-orang dulu itu Enggak pernah membenci orang ahli maksiat Maksiatnya dibenci ya Tapi orangnya enggak Karena itulah hendakwah mereka Jadi kalau kita Membenci orang Karena ahli maksiat Bukan maksiatnya Orang-orang yang kita benci Ya kita enggak berdakwah ini namanya Enggak akan ada hasilnya Makanya Orang-orang dahulu itu Kalau berdakwah itu Masya Allah Tidak kena lelah Enggak kena lelah Walaupun Orang itu maksiat Terus taubah Terus maksiat lagi Terus didakwah Jangan kadang-kadang Kitanya yang Kacet Kambik-kambik Tau batis Kapok lompok Kita Memfonis orang Seperti itu Enggak boleh Memfonis orang Seperti itu Enggak benar Maka itu Mereka orang fasik Adalah Objek da'wah kita Untuk kita Mendekatkan diri Kepada Allah Makanya Waktu Sayyidina Ali Di Khaybar Maju Untuk berperang Kemudian Rasul S.A.W Beliau bersabda Ini Saat ini Di hadapan Muni Musuh Allah Kau ingin Membunuh mereka Jihad Disabilillah Kan Ini Pahalanya besar Pahalanya besar Jalannya Sudah pasti benar Rasulullah Pemimpin Pemperangannya Tapi apa Kata Rasulullah Ya Ali Ini Ali La'an Yahdianna Gharajulan Wahidah Aula'an Yahdianna Gharajulan Wahidah Khairul Seakan-Akan Rasul Mengatakan Walaupun Berperang Ini Bagus Ini Benar Ini Jihad Ini Ibadah Lillah Tapi Kalau Bisa Kita Mengubah Dia yang Tidak ada Dapat Hidayah Menuju Dapat Hidayah Tidak Terima kasih telah menonton